Intro Sekelompok pemuda di Kota Malang berhasil meraih prestasi dengan lolos 5 besar nominasi desain logo Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemuda ini berhasil menyingkirkan 500an karya se-Indonesia yang masuk untuk diseleksi. Kini logo buatan anak muda Kota Malang diumumkan saat terbuka melalui akun Instagram milik resmi Presiden Jokowi untuk dipilih warga masyarakat. Inilah video yang diunggah di akun Instagram resmi milik Presiden Jokowi Dodo. Video ini menjelaskan 5 logo yang dapat dipilih langsung oleh masyarakat untuk secara resmi digunakan sebagai logo resmi Ibu Kota Nusantara. Salah satu logo ini merupakan karya sekelompok anak muda di Kota Malang. Bertempat di studio sederhana ini, Dimas Fakhrudin dengan timnya menghasilkan karya yang mengharumkan Kota Malang. Desainer grafis ini bercerita, ia tak menyangka logo buatannya berhasil masuk nominasi 5 besar logo Ibu Kota Nusantara dari 500an karya se-Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang dan melalui banyak kurasi dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia dan tim IKN, karya mereka lolos 10 besar dan kemudian dipilih 5 besar terbaik oleh Presiden Jokowi Dodo. Dalam unggahannya di media sosial, Jokowi mengajak masyarakat untuk melakukan voting hingga 20 Mei nanti. Menurut Dimas, logo ini memiliki konsep tridaya, cipta rasa, karsa, daya guna. Tantangannya adalah logo ini tetap relevan tidak termakan zaman. Pembuatan logo ini pun menyesuaikan konsep IKN yang juga bertumbuh, berkembang, dan bertransformasi hingga tahun 2045 nanti. Begitu juga dengan pemilihan warna dan bentuk logo yang sirkular. Pusat logo adalah simbol bintang sebagai representasi Pancasila. Warna hijau menggambarkan pertumbuhan masyarakat dengan sinergi bersama. Dan warna emas menggambarkan medali. Sebagai tanda di tahun 2045, IKN menjadi role model kota dunia. Mereka berharap dukungan masyarakat malang agar logo ini terbeli menjadi logo ibu kota Nusantara. Namun meskipun nantinya tidak menang, mereka bangga bisa mencapai 5 besar terbaik. Kalau dari sisi makna atau arti, dari logo rancangan tim kami ini, memang menitiberatkan kepada proses pertumbuhan, proses pengembangan dari IKN itu sendiri. Secara konsep memang kami ambil dari periode pengembangan transformasi IKN menuju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Kalau kita baca di websitenya, menuju 2045 itu IKN melalui 3 fase periode utama. Jadi tiap periode masing-masing 10 tahun. Nah kami menyadari tantangan utamanya memang bagaimana merancang sebuah logo ini bisa tetap relevan sampai tahun 2045 nanti. Simona Frido melaporkan Terima kasih.